Assalamualaikum anak-anakku sayang Alhamdulillah bertemu kembali dengan ibu di pelajaran bahasa Arab di minggu keempat untuk pelajaran bahasa Arab hari ini kita akan belajar tentang Al-Khiraatuh atau bacaan sekarang ibu akan membacakan teks yang ada di layar berikut ini ya anak-anak coba simak dan dengarkan apa yang akan ibu bacakan dan akan ibu terjemahkan artinya oke yang pertama adalah Assalamualaikum anak Hasan anak Tilmidun Assalamualaikum saya Hasan saya seorang siswa kemudian di bawahnya ada kata Hadihi Sayyidatu Aminah Hiya muda risatun ini ibu Aminah dia seorang guru perempuan berikutnya Hadihi Sayyidatu Fatimah Hiya muwadzafatun ini ibu Fatimah dia seorang karyawati atau pegawai perempuan Hadihi Sayyidatu Kholidah Hiya khodimatun ini ibu Kholidah dia seorang asisten rumah tangga Hadihi Sayyidatu Salma Hiya bayi atun ini ibu Salma dia seorang pedagang perempuan Hadihi Sayyidu Adam ini Bapak Adam dia seorang guru Hadihi Sayyidu Hilman huwa muwadzafatun ini Bapak Hilman dia seorang karyawan atau pegawai laki-laki Hadha Sayyidu Sharif huwa bayiun ini Bapak Sharif dia seorang pedagang laki-laki Hadha Sayyidu Ali huwa bawabun ini Bapak Ali dia seorang satpam Hadha Sayyidu Ahmad huwa sa'ikun ini Bapak Ahmad dia seorang supir nah sayang yang membedakan antara Bapak dan Ibu disini adalah kalau Ibu diakhiri dengan ta'amal butoh ujungnya seperti ini ya ini Sayyidu Sayyidu ujungnya atau akhir katanya ada ta'amal butoh maka ini artinya Ibu dan digunakan untuk perempuan namun kalau untuk laki-laki tidak diakhiri oleh ta'amal butoh contohnya ini adalah Sayyidu artinya Bapak jadi Bapak disini tidak diakhiri oleh ta'amal butoh oke sayang untuk tugas bahasa Arab di minggu keempat ini Ananda hanya menuliskan kosa kata yang ada di buku paket kalian halaman 18 dan halaman 19 oke nanti tugasnya seperti yang Ibu contohkan ya kalian tuliskan kembali di baris pertama dan di baris kedua di baris pertama kalian cukup menuliskan 3 saja karena sudah ada contohnya 1 dan di baris kedua Ananda tuliskan 4 kata sampai disini dulu pelajaran bahasa Arab dengan Ibu hari ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang oke tetap sehat dan semangat anak-anakku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh